Tenang mako, saya tonseng giliran negasi ni komandanmu. Kan, gak mungkin kau ngomong begitu dengan komandanmu, maka saya yang sampaikan kau bos. Para komandan yang saya hormati dan saya muliakan, saya cinta kalian karena Allah. Bayangkan kalau potong kasihan gajinya anak buah, sudah sedikit dipotong lagi. Lalu kau bawa untuk makan anak istrimu itu anak buahmu punya. Pantas anakmu kepala batu. Kenapa? Uangnya, haknya orang kau potong, kau kasih makan anakmu. Bapak Kapolda Kalimantan Timur. Bapak Irjen Pol Imam Sugianto. Beserta Wakapolda Kalimantan Timur. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Ada kelebihan Wakapolda dari Kapolda. Kalau Wakapolda bisa mewakili Kapolda. Tapi Kapolda tidak bisa mewakili Wakapolda. Itulah hebatnya jadi Wakapolda. Alhamdulillah. Waktu yang terbatas. Pertama ibu-ibu saya tanya nih. Yang warna bajunya seragam. Kenapa ibu-ibu bisa hadir di tengah-tengah acara yang hebat ini? Karena ibu istri polisi. Kalau ibu istri Satpol PP. Tidak ada ibu di sini. Tapi kan banyak istri polisi. Hanya dihitung jari yang hadir di tempat ini. Kenapa? Karena ibu istrinya Kapolda Wakapolda dan PJU-nya Polda Kalimantan. Kalau ibu istrinya berada pangkatnya. Ibu tidak ada di sini. Iya kan? Itu yang di atas. Yang di sini yang saya maksud. Maka bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu mau tidak? Saya kasih iPhone 14 1 Tera. Gratis. Mau ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih. Ibu langsung tuli. Masih mau? Masih mau? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan jaringan. Yang mahal Allah kasih kita telinga. Gratis. Tidak ada gunanya handphone kalau sudah tuli. Halo? Rusak lagi nih HP. Halo? Bukan HP rusak. Tapi telingamu yang rusak. Allahu akbar. Ibu-ibu pernah tidak lihat ada ibu-ibu pakai besi di giginya? Pernah? Itu harganya ratusan. Kalau yang bagus. Bisa lebih 100 juta. Dua kali haji, satu kali umroh. Disimpan di giginya. Tapi apakah itu yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Biar mau pasang harga behel 200 juta. Tapi tidak ada gigimu. Apa kau mau kawan? Berarti yang mahal gigi. Hebatnya lagi ini gigi ibu-ibu. Tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah ibu bayangkan bagaimana seendainya gigi ini tumbuh seperti rambut. Gondron semua mie mulut. Saya yakin Pak Kapolda tidak mungkin jadi Kapolda kalau giginya sudah gondron. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada kamera nih ibu. Yang bisa nampak sehingga saya ada di sana. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya lagi ini mata Pak Kapolda. Ini kamera. Makanya dia tidak bisa tinggalkan itu Pak. Karena kalau saya gerak. Dia harus putar lagi. Untuk apa? Supaya gambar tetap fokus. Allah kasih kita mata. Auto fokus Pak. Begitu buka. Tidak perlu putar. Bayangkan kalau matanya personil brimob. Tidak auto fokus. Keburu ditembak dia Pak. Mana musuh. Dan hebatnya lagi ini mata kita. Dia bisa bedakan. Mana istri. Mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri. Tak tukar-tukar istri Pak. Eh kenapa lain-lain rasanya malam minggu. Eh ternyata security. Itulah sebabnya kita ucapkan alhamdulillahirrobbilalamin. Matanya baik. Kakinya bagus. Kakinya bagus. Giginya sehat. Semua dikasih jabatan. Ambil semua harta. Ambil semua harta. Tapi langsung malaikat katakan. Ku cabut nyawamu. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi pangkat jabatan Pak. Kalau sudah habis nyawa. Maka itu sebabnya kita selalu bersyukur. Karena ada ulang tahun. Ulang tahun maknanya. Tahun ini tambah lagi umur kita. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kali ini berimob ulang tahun yang ke-77. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur. Sebagai rasa syukur. Yang pertama ucapkan kalau kita muslim. Alhamdulillahirrobbilalamin. Cuma ucapkannya harus bagus dan ikhlas. Ada orang ucapkan hamdalah. Tapi tidak berbekas. Kenapa? Terlalu cepat. Udah lelah biar alamin. Wih. Ulang tahun anakmu. Udah lelah biar alamin. Apa artinya itu? Kan biasa kita heran. Saya biasa heran Pak General. Dalam masjid bersikir dia. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Sama-sama bacanya. Saya baru 11. Dia sudah sampai. Kenapa? Caranya terlalu cepat. Semlah-semlah-semlah-semlah-semlah-semlah-semlah-semlah-semlah. Dulah-dulah-dulah-dulah. Pada cengi capuk. Ucapkan dengan bagus. Alhamdulillahirrobbil. Saudara-saudaraku yang diatasin. Ulang tahun berimob. Maka ucapkan. Alhamdulillahirrobbil. Alamin. Supaya berbekas. Ucapkan dengan bagus. Usap-usap dada. Pasti beda kesannya Pak. Alhamdulillahirrobbil alamin. Dapat jabatan baru. Alhamdulillahirrobbil alamin. Kombes mantap. Naik bintang. Alhamdulillahirrobbil alamin. Mutasi non-job. Alhamdulillahirrobbil. Nggak ikhlas Ustaz. Alhamdulillahirrobbil alamin. Yang kedua. Sebagai rasa syukur ulang tahun berimob. Uh. Saya ditunjukkan tadi ini Pak General. Pak Kapolda. Teklennya Ustaz. Ulang tahun berimob kali ini. Setia. Berani. Ikhlas. Berbakti untuk negeri. Mari kita simak ini. Kata-katanya ini Pak. Pertama setia. Berimob setia kepada siapa? Cukong. Heh. Siap-siap kau bos non-job. Setia kepada politisi. Siap-siap kau sakit hati. Itu politisi Pak kalau mau dibantu. Bagus sekali dia bilang Pak. Begitu terpilih. Wah dia ganti nomor HP-nya. Lalu kepada siapa berimob setia? Nih. Berbakti untuk negeri. Kalau kalian setia berbakti untuk negeri. Di dunia kau dapat pangkat jabatan promosi. Di akhirat kau lebih awal masuk sorga daripada Ustaz. Kenapa bisa polisi lebih gampang masuk sorga dari Ustaz? Masya Allah. Saya cerama. Jangan narkoba. Jangan mabuk. Jangan kau prostitusi. Eh dia kasih kempis memotorku. Anak muda. Ada apa Ustaz? Saya mau masuk sorga atau neraka urusanku. Tapi Kapolda. Siapkan pasukan. Operasi. Selesai itu Pak narkoba. Selesai itu geng motor. Kenapa? Punya kekuasaan. Saudara-saudara sekalian mari solat berjamaah. Yang datang. Yang sudah pensiun. Tapi coba kalau Kapolda datang solat berjamaah duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke belakang. Mana ini dir lantas. Tidak pernah saya lihat datang berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ajudan langsung telpon Pak Dir. Pak Dir. Bapak dicari sama Kapolda. Katanya sudah empat kali solat jamaah. Bapak tidak pernah di nongol. Besok Pak. Belum asan. Sudah ada Pak Dir di dalam Pak. Itulah hebatnya menjadi komandan. Itulah hebatnya kalian jadi beribok. Lebih gampang kalian masuk sorga. Daripada para Ustaz. Dengan catatan. Berbakti untuk negeri. Kalau tidak. Siap-siap sakit hati dan kecewa. Harus setia. Setia ini ada dua. Setia kepada istri. Dan setia kepada negeri. Setia kepada istrinya agak berat. Tergantung dibilang anggota BRIMOB. Tergantung pelayanannya istri Ustaz. Kalau istrinya baik. Insya Allah. Tidak akan digoda oleh perempuan siapapun. Ibu-ibu. Kami ini laki-laki. Tergantung servis istri. Masya Allah. Saya istriku di rumah ibu. Uh, Pak. Pak General. Istri saya di rumah itu. Insya Allah Desember ini. Ulang tahun pernikahanku yang 10 tahun. Rasa-rasanya semenjak jadi istri saya. Tidak pernah saya keluar rumah. Kecuali istri saya ngantar sampai di kendaraan. Itu yang membuat saya bebas dari godaan janda. Bapak-bapak. Bapak pikir saya ini tidak ada godaan. Banyak godaan, Pak. Janda-janda yang baru meninggal suaminya. Pura-pura curhat. Ustaz, baru meninggal suamiku, Ustaz. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama-lama-lama. Mulai aneh-aneh stiker yang dikirim, Pak. Stiker lope-lope. Lama-lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf. Saya bukan imam. Saya pencerama. Siapapun goda, istri saya selalu hadir di hati saya. Kenapa? Bukan karena dia jaga handphoneku. Kalau ibu-ibu jaga handphone suamimu, kamu yakin handphonenya cuma satu? Empat handphonenya. Lalu bagaimana menjaga suami? Hadir di hatinya. Kalau kau cuma jaga handphonenya, fisiknya bisa kau jaga, tapi hatinya dimiliki orang lain. Lalu bagaimana cara menjaga suami? Hormati dia. Sayangi mertuamu. Insya Allah perempuan manapun yang goda, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Karena dia setia dengan istrinya yang baik. Coba kalau datang mertua. Assalamualaikum ibu. Saya jemput ya ibu di bandara. Tidak usah nak. Tidak, saya jemput. Saya tidak sibuk juga. Sampai di rumah dikasih makanan yang terbaik. Insya Allah siapapun goda tidak tergoda. Tapi kalau datang kasihan mertua, tidak dijemput, baru datang ditanya, kapan datang ibu? Belum duduk, kapan pulang? Maka istri yang baik, Insya Allah membuat suami setia. Allahu Akbar. Itu istri saya ibu, kalau muka keluar, uh dia cium saya pak. Lima tempat ciumnya pak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Biasa saya sampai, demi Allah, demi Allah pak. Saya biasa malu sama tetangga saya. Lalu apa lagi? Dia usap dadaku, lalu dia berkata, Ustaz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Coba kasihan kalau anggota beri, mau pergi tugas ke Papua. Lalu istrinya cium. Ridhoi saya. Insya Allah, dia jalan tenang perasaannya. Biasa saya bilang sama teman-teman mahasiswa, anak mahasiswaku, kalau kau berhadapan, berimob gemo, dan kau dipukul pentungan, itu efek dari pertengkaran tadi malam dengan istrinya. Bayangkan kasihan, semalam dimaki-maki sama istri, pagi-pagi sudah disiap di lapangan, jam lima itu sudah siap. dimaki-maki sama berimob komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan. Sudah itu, pagi dipotong lagi kasihan honornya. Bukan berimob Indonesia, berimob Pelemindia. Kasihan itu, anggota kasihan. Sudah sedikit dipotong lagi. nasibnya jatanya lima puluh ribu, tinggal menjadi lima belas ribu. Tenang mako, saya tonseng giliran negasi di komandanmu. Kan, tidak mungkin kau ngomong begitu dengan komandanmu, maka saya yang sampaikan kau bos. para komandan yang saya hormati dan saya muliakan, saya cinta kalian kerana Allah. Bayangkan kalau potong kasihan gajinya anak buah, sudah sedikit, dipotong lagi, lalu kau bawa untuk makan anak istrimu itu, anak buahmu punya, pantas anakmu, kepala batu. Kenapa? Uangnya, haknya orang kau potong, kau kasih makan anakmu. Sampai mitu, sampai mitu pesanmu bos. Nah, Whatsapp kah pak? Tolong Ustadz, sampaikan itu soal pemotongan honor. Saya bilang, adakah begitu? Dia bilang, ada Ustadz, cuma enggak bisa kasih sampai, karena kita ini kodong anak buah. Alhamdulillah, kalau ini sudah tidak ada pak, ulang tahun berimob 77, sudah sangat berkah, jangan dipanjang cerita. Itu mau saja. Maka istri yang baik, kasih lihat juga suami, tak pak, jangan kau potong kasihan honornya anak buahmu. Insya Allah, saya istrimu, biar sedikit yang penting halal, sudahlah. Di, setia, Insya Allah, suami, saya biasa kasihan bu, kalau malam bertengkar suami istri, pagi tidak damai, suaminya pergi tugas, ngejar teroris, ngejar penjahat, tiba-tiba kena tembak, suamimu pulang dalam keadaan jenazah, dan tadi malam kau tidak sempat maafkan suamimu, saya yakin kau tidak akan pernah berhenti menyesali hidupmu, sampai kau meninggal. Maka ketika suamimu mau pergi, baik-baiklah, meskipun dia salah semalam. Pulang lagi suamimu, kau tahu kabar, suamimu tadi dibaki-maki di kantor, suamimu tadi setengah mati latihan, karena itu berimob dengan reskrim kan bisa dilihat dari casingnya. Kalau berimob itu kasihan bau-bau matahari. Gua mau latihan terus kan? Latihan. Reskrim itu pak bening-bening dia pak. Nah, ketika pulang suamimu dimaki-maki, maka hadirlah sebagai istri seperti Khadijah, membesarkan jiwa suaminya. Sabar bang, memang begitulah jadi aparat. Itu kapolda juga begitu juga dulu waktu dia anak buah. Ya sekarang kamu anak buah, insya Allah pelajaran, mudah-mudahan kau jadi pimpinan, kau tidak kasih begitu anak buahmu. Sabar bang, kalau anak buah kita dimarahi, ya wajar. Masa kau mau yang marahi dirimu? Tidak mungkin. Jangan malam, memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nadia Komandan. Kan enak itu jadi istri begitu, suami juga senang. Jadi, setia. Yang kedua, berani. Berani apa? Berani untuk negeri. bukan berani melawan aturan. Mentang-mentang sudah kombes. Mentang-mentang sudah jeneral. Kamu hantam. Aturan kau lawan. Aturan kau injak-injak. Siap-siap kau seperti ini baru-baru. Bintang dua. Gak-gak perkasa. Melanggar aturan. Baju orange. Keliru kalian para anggota polisi, kalau tidak mengambil pelajaran selama ini. Tidak semua institusi Allah buka aibnya untuk jadi pelajaran. Hanya Allah sayang polisi. Sehingga Allah buka. Eh, belajar kau. Kenapa polisi perlu ditegur? Karena kalian adalah penegak hukum. Bayangkan kalau kau punya senjata, punya pasukan, lalu ahlakmu jelek, sifatmu jelek, kamu bisa merusak negaramu. Kalau satu orang pak perkosa, satu orang ajak dirusak. Seorang dasat latif, ngerampok tetangganya, satu orang saja, satu rumah ajak dirusak. Tapi kalau kalian punya pasukan, punya pangkat jabatan, lalu kamu merusak, maka yang rusak bukan satu orang, bukan satu rumah, tapi bisa kau rusak satu negara dari Sabang sampai Merauke. Maka Allah lindungi kalian. Jangan kau begitu. Supaya apa? Kau menjadi pelindung, pengayung, dan pelayan masyarakat. Kan banyak juga institusi yang seperti itu pak. Banyak. Tapi Allah tidak buka. Berarti Allah sudah biarkan. Hancur-hancur maku. Sama anak-anak pak toh. Coba lihat anak-anak. Kalau dia masih ditegur, ibu-ibu punya kemenakan di rumah tinggal. Kalau masih ditegur, berarti masih disayang kemenakan. Tapi kalau sudah tidak pernah ditegur, mau pulang tengah malam, mau masuk kuliah, tidak diurus, maka ibu sudah. Sudahlah, mau kau jadi apa, mau jadi urusan ini. Allah sayang institusi Polri. Allah cepat pertunjukkan. Ini loh, jangan sampai kalian seperti itu. Allahu Akbar. Kalau polisi pak, tidak memudahkan jabatannya masuk surga, keliru. kalau malekat berkata, ulama Kalimantan Timur, silakan masuk surga. itu mereka masuk surga pak jeneral, masih ngantri. Kenapa? 2000 ulama di Kalimantan Timur, ngantri dia pak. Masuk surga juga, tapi masih ngantri. Tapi begitu, malekat berkata, Kapolda Kalimantan Timur, masuk surga, tidak perlu ngantri pak. Sendiri saja dia pak. kenapa? Satu aja Kapolda di Kalimantan. Maka, Allah mencintai institusi Polri. Maka Allah menjadikan pelajaran. Jangan kau berani salah kaprah. Berani membela tanah air. Berani untuk negeri. Bukan berani untuk pengusaha. Tiga, ini agak berat. Ikhlas. Kenapa saya bawa amplop pak? Kenapa tadi bukan saya bawa kertas saja? Kenapa ini? Ini besar godaannya pak. Termasuk kepada Ustadz. Ini amplop. Besar godaannya ini pak. Tapi saudaraku, hadiah amplop, pasti ada akhirnya. Hadiah amplop, pasti ada batasnya. Tapi kalau hadiah dari Allah, Anda bekerja lillahi ta'ala, kecil buat Allah kasih kalian jadi general. Kecil. Kecil buat kalian Allah, jadikan kamu kapol restabel. Kecil buat Allah. Tapi kalau kalian bekerja hanya karena amplop, tidak ikhlas, di akhirat kelak, Ya Allah, mana pahalaku? 30 tahun saya jadi anggota polisi. Kata malekat, kamu kan dulu kejar jabatan pangkat dan gaji. Kau sudah dapat di dunia, maka di akhirat tidak ada lagi. Lalu bagaimana cara ikhlas bekerja? Kalau kalian muslim, gampang. Ada caranya. Gimana caranya? Satu. Sebelum kalian pergi tugas, wuduk. Wuduk dulu. Kalau kalian muslim, berapa kali kita mandi? Bapak-bapak polisikan, kalau mau keluar, pasti mandi. Kita orang Islam, subuh, sunnah mandi sebelum sholat. Nah, supaya berbekas itu wuduk, selesai mandi, langsung wuduk. Selesai mandi, langsung wuduk. Maka insya Allah, dengar jaji Allah bagi mereka yang selalu ada wuduknya. Inna allaha yuhibbut tawabina, wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Wah, dicintai suami saja sudah senang bu ya. Apalagi dicintai Allah. Gimana supaya dicintai Allah? Selalu ada wuduk. Cara pertama. Cara kedua, sebelum keluar rumah, menghadap Qiblat, duduk, lalu baca doa. Inna sholati, wanusuki, wa mahiyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Bapak berdiri, menuju ke pintu, lalu bapak baca doa. Bismillahi tawakkaltu alallahi, la hawla wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, orang yang ada wuduknya, lalu dia keluar rumah, membela negaranya, mencari nafkah untuk anak istrinya. Langkah kaki kananmu, kata Nabi, catat satu pahala. Langkah kaki kirimu, digugurkan dosa-dosami. Jadi kalau tinggal di kampung baru, pergi ke polda, berapa langkah kaki itu? Kaki kanan, satu pahala. Kaki kiri, hapus dosanya. Apalagi kalau langkahnya begini, Pak. Berapa langkah kaki? Tiba-tiba di jalan, ketemu teroris, tembak-menembak, Pak. Ketemu aja. Bapak mati sahih. Membela agama Allah. Kok mati sahih itu, Ustaz? Tahu artinya itu tadi. Inna solati. Sesungguhnya solatku. Wanusukih, ibadahku. Wama hiayah, hidupku. Wama mati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Tawakaltu. Saya berserah diri. La hawla, wa la kuwata illa billah. Tidak ada daya dan kuatan, kecuali datangnya dari Allah SWT. Maka keluar rumah, langkah-langkah kakinya adalah jihad. Insya Allah di dunia dapat pahala. Di dunia dapat gaji. Di dunia dapat tunjangan. Di dunia dapat jabatan. Di akhirat dapat surga. Kenapa? Dia sudah ikrar tadi. Solatku, hidup, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba di jalan, terjadi perkelahian. Pak, Ternyata orang hebat juga ini yang mau lawan kita, Pak. Dia tinju, kita juga tinju. Dia tinju lagi, kita tunduk. Tinju, Pak. Tuhan, kenapa jatuh? Padahal ku pelan-pelan. Ternyata usut punya usut. Bisulnya nak kena apa? La haula wa la quata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba Allah. 350 tahun beramal. Kerjanya apa, Pak? Ibadah, makan, tidur. Ibadah, makan, tidur. 350 tahun. Ketika akhirnya wafat, Allah perintahkan, malekat, masukkan dia ke dalam surga. Karena ridaku. Dia dengar. Eh, masuk surga karena ridak Allah. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Saya mau masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah berfirman, oh, kau hitung-hitung rupanya. Baiklah, kita baku hitung. Malekat, ambil kalkulator, hitung amalnya itu 350 tahun, bandingkan dengan nikmat yang saya berikan. Malekat, kata Allah, ambil satu biji matanya, timbang dengan amalnya 350 tahun. Ternyata setelah ditimbang, lebih berat satu biji mata, daripada ibadahnya 350 tahun. Allah berfirman, eh, apa? Kau kira kau bisa jadi polisi kalau kau tidak melihat? Kau kira kau masih bisa jadi ustad kalau kakimu sudah lumpuh? Kamu kira bisa melakukan amal kalau kau tidak kasih kesehatan? Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tapi kau masuk surga karena ridahku. Selama Bapak Ibu bekerja mencari ridah Allah, itulah kategori dari ikhlas. Selamat ulang tahun, Brigadir Motor, Brigadir Mobil Polisi Republik Indonesia. Yang ke-77. Saya mewakili teman-temanmu balik. Berterima kasih kepada teman-teman BRIMOV. Karena telah menjadi pengamanan. Dalam setiap acara-acara dakwah kami. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seandainya negara kita ini tidak aman, mana bisa kita berdakwah. Dan itu jasa-jasa dari saudara-saudara dari Polisi Republik Indonesia. Dari segala kesatuan. Meskipun BRIMOV ini selalu identik dengan tempat kering. Tapi ketahui lah, di tempat basalah itu orang banyak yang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam Pak di tempat yang kering. Mudah-mudahan Allah merahmati Bapak Ibu sekalian. Dan saya berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, polisi di dunia, bayangkari di dunia, dan insya Allah kita bareng-bareng masuk surga. Bertemu dengan Rasulullah, dan pada saatnya kita minum bersama Rasulullah di Telaga Al-Kawzar. Selamat ulang tahun. Jayalah selalu Polisi Republik Indonesia dengan polisi yang presisi. Demikian, lebih dan kurangnya mohon.